. 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 Hai teman-teman Men's Kitchen Studio di rumah. Kembali lagi dengan saya Grace. Hari ini kita mau bikin klepon ala Korea. Apa itu? Namanya Gyeongdan. Biasanya Gyeongdan diisi dengan kacang-kacangan, seperti kacang merah atau kacang tanah. Nah, kali ini aku mau bikin yang versi isi coklat. Penasaran? Yuk, tontonin aja. Nah, kurang lebih bahan-bahannya seperti ini. Yang pertama kita bakal bikin isian coklatnya dulu. Di sini ada bench kakao afrikoa. Ada tepung terigu. Lalu ada tepung susu, gula, air, dan butter. Ini masukin aja semuanya. Aduk dulu pakai whisk. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita nyalakan kompornya. Nah, kenapa harus diaduk dulu? Karena supaya tepungnya tidak matang dulu sebelum dia tercampur rata. Gitu. Nah, kalau sudah menyatu semua seperti ini, dan sudah tidak ada bau tepungnya lagi, boleh kita matikan kompornya. Nah, ini kita sisihkan. Nah, di sini aku sudah menyiapkan piring yang sudah ada plastik wrap-nya seperti ini. Kita taruh ke dalam sini. Gepeng-gepeng aja, karena nanti kita bakal bagi dia. Nah, ini ditutup biar tidak skinning. Atau tidak ada permukaan kulit yang kering itu loh. Kenapa pakai wrap juga supaya gampang diambilnya, nggak nempel di piringnya ini sendiri gitu. Simpan di kulkas kurang lebih setengah jam. Nah, di sini ini dia nih yang juaranya. Ada si mochi filling. Mochi filling ini, jadi kalian kalau pakai ini nggak perlu ribet-ribet lagi. Nimbang tepung, takut kelembekan karena kebanyakan air. Kalian tinggal pakai aja. Bisa dengan warna putih seperti ini. Atau aku juga mau bikin yang versi maca sama versi warna hitamnya. Nah, pertama kita mau bikin yang maca dulu nih. Di sini ada 150 gram mochi filling. Taruh aja langsung. Terus di sini ada maca powder. Nyalain kompor, api kecil aja. Kita aduk-aduk sambil dimasak. Nah, jangan takut nggak bakal nyampur. Karena nanti kalau mochinya udah anget, itu bakal nyatu sama maca powdernya. Nah, ini kalau udah rata semua dan udah jadi gumpalan seperti ini. Dan udah nggak selembek yang tadi. Nah, kita bisa matiin kompor. Lalu kita sisihkan di wadah yang udah ada lapisan diolesin sama minyak. Nih. Kita biarin dulu sampai rada dingin biar bisa gampang dibentuk. Sekarang kita langsung bikin yang warna hitamnya. Masih bisa pakai pen yang tadi yang warna hitam sama aja. Pakai mochi. Yang bikin beda ini. Si Benz Kakao Ebony. Nah, yang hitamnya udah jadi. Kita sisihkan. Biarin dingin. Sekarang kita lanjut bikin untuk kacang luarnya. Di sini ada kacang yang udah di roast, di toast, atau di bake. Sama aja. Di sangrai juga nggak apa-apa. Terus icing sugar. Icing sugarnya sesuai selera aja. Sama perbandingan kacangnya juga. Kalian bisa pakai kacang apa aja. Di sini aku pakainya kacang tanah. Kalau kalian suka yang halus, kalian bisa blend sampai halus. Tapi kalau mau yang ada tekstur-tekstur kacangnya, juga bisa. Nah, nanti kalau udah jadi, gampang banget kan? Udah, kayak gini. Nah, sekarang kita lanjut ke isiannya. Di sini udah ada coklat yang tadi udah kita dinginin. Di sini. Nah, tinggal kita timbang 15 gram. Masing-masing. Kurang lebih aja. Atau bisa sesuai selera kalian mau ukurannya sebesar apa. Ini dibuletin aja, kayak gini. Bulet-buletin semua. Nih, di sini aku udah nyiapin isian kacang merah yang udah dibulet-buletin. Isian kacang merah ini ada yang udah jadi. Aku pakainya yang udah jadi aja. Biar nggak buang-buang waktu untuk bikin. Nah, sekarang kita mau bikin yang warna putih dulu nih. Di sini kalian cukup nyiapin untuk pemotongnya. Pemotongnya, pisau yang sudah dilapisi dengan plastik wrap. Lalu, kalau tidak mau menggunakan pisau, kalian juga bisa pakai scraper yang berbahan plastik, itu dilapisin dengan minyak. Jadi yang tadi pisaunya juga dilapisin dengan minyak ya. Kurang lebih 20 gram. Nah, ini tinggal dilebarkan seperti ini. Lalu, kita isi dengan isi yang coklat tadi. Dibulatkan. Nah, kalau sudah cukup bulat, dibalutkan dengan kacang yang tadi. Kita sisihkan. Nah, lanjutkan sampai semua adonannya habis. Nah, sekarang kita mau bikin yang macanya. Yang macanya ini aku mau isiin sama red bean paste atau kacang merah. Sama aja caranya. Nah, bedanya aku mau pakai luarannya tepung getam yang udah disangrai. Nah, yang hitam sama aja. Nanti aku mau isi sama yang coklat biar hitam-hitam semua. Tinggal mengikuti cara yang seperti sebelum-sebelumnya. Nah, ini biar warna hitamnya keliatan, kita bedanya dipnya ke minyak. Dikit aja biar hanya supaya tidak lengket. Nah, ini sebenarnya emosinya udah jadi nih. Tapi, kalau kalian mau tekstur yang lebih kokoh dan tampilan yang lebih cantik, kalian bisa pakai cup-cup seperti ini. Lalu, disimpan dulu selama 3 jam sebelum dikonsumsi. Jadi, rasanya bakal lebih enak dan dikonsumsi saat dingin itu ada sensatenya sendiri. Nah, ini udah jadi nih. Nah, karena ini resepnya simple, jadi aku dekorasinya di platingannya aja. Ini bisa kalian kreasiin sesuai dengan kreativitas kalian. Nih, kita cobain dulu ya. Hmm, mochinya enak banget, kenyalnya pas, dan rasa coklatnya enak banget. Dicampur sama rasa kacang. Nah, untuk membuat geongdan dengan resep ini, aku rekomendasiin kalian buat pakai mochi filling, supaya kalian nggak perlu repot-repot dan bisa langsung dapat tekstur yang pas. Nah, aku juga rekomendasiin kalian untuk pakai semua produk dibuat ini untuk mendapatkan rasa yang juga lebih maksimal. Jangan lupa juga untuk saksikan terus live Instagram kita setiap hari Jumat jam 1 siang. Di sana kalian bisa tanya-tanya langsung pada kita seputar baking. Terakhir, jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe YouTube channel kita. Sampai jumpa di resep-resep selanjutnya. Saya Grace dari Bens Kitchen Studio. Yuk, baking yuk! Daaaah!